Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bandara Ya pelan saudara aku Depan itu Pertigaan ya Kanan ke arah Banyu Meneng ya Ini juga Mas Bedang belum sempat nih Aku pengen nembus ke sana Katanya sampai ungaran Ya semoga saudara aku sehat semua Saudara aku semua Ya Terima kasih Selalu Menonton Video Mas Bedang yang wagu Tapi moga-moga ada manfaatnya Juga yang barusan Melihat channel Mas Bedang Semoga bisa menjadi informasi Dan sekaligus juga Moga-moga bisa menjadi hiburan Di rumah sembari santai Lihat-lihat jalan ini Dari Meranggen Meranggen itu kabupatennya Demak Kita nanti menuju sampai ke Mana lah depan itu nanti Sekiranya Cukup kita ini Kita Sampai ke Gubuk Kalau bisa 12-12-12 sampai ke Apa Mingtrang Sampai ke Ngodong ya Saudaraku Sampai Koro Dati Tapi ini kelihatannya Kita lihat saja nanti ya Ya minimnya sampai Gubuk gitu ya Saudaraku ya Jadi update-nya tuh Awal jalan seperti ini gitu loh untuk menuju ke jalan-jalan selanjutnya yang ada di apa ke arah Prodadi ya ini lalu lintas cukup lumayan ya di hari ini di hari Jumat ya saudaraku bukan Sabtu ya keliru tadi ya Jumat ini tadi kelihatannya ngomongnya Sabtu ya Mas pedang ya hari Jumat ini ya kita naik ke flavor ya flavornya seperti ini saudaraku ini ini sangat membantu sekali ya kalau dulu itu ya di bawah ini ya ada rel kereta api wah pantinnya panjang saudaraku terutama jam-jam kerja ya jam-jam anak berangkat sekolah kerja tapi ya tidak juga siang pun juga rame kalau melewati apa palang pintu rel kereta api apalagi ketika kereta apinya pintunya sedang ditutup ada yang lewat itu wah ya lumayan nah ini sekarang kita lancar daya ya Terima kasih ini tentunya pada pemerintah atas pembak gunanya ini tentunya sangat bermanfaat sekali ya kita akui kita bermanfaat sekali ini bisa cepat ya hati-hati ya saudaraku ini sebelah kiri ini juga jalan kadang sok nyelondong ya selalu Mas pedang ingatkan itu ya yang diri itu kita tetap waspada ya kadang nyelondong nyelondong mentungul ke kanan itu loh banter kadang kok wah tuh ngaget-ngageti ya bener ngaget-ngageti semen gerupukan itu distributori ya mungkin ya enggak terus sudah aku ini yang dulu pernah kita macet disini ya itu yang pembetonan yang yang mulai depan itu itu apa kondisinya sekarang seperti ini loh ini saudaraku oh ya waduh nyaman saudaraku sekarang naiknya juga sudah di haluski sama asfal sana jadi litir gitu loh saudaraku ini markanya juga sudah dibuat ya markanya ini jadi tetap enak ya aman saudaraku wah yang depan ke orang terlalu saudaraku wah pasir terpasir nih belah kiri nih ini sampai kuripan ya saudaraku ya ya saudaraku yang selalu melewati jalan ini ya terutama yang bulanan bulanan teriulanan ya kalau yang tiap hari laju ya sudah bosan ya saudaraku namun yang request saudaraku tentunya mungkin beliau berada di entah di Jawa Barat atau di Jakarta atau di Sumatera ya saudaraku ya atau yang di kota-kota lain yang melewati ini dan juga bekerja di sana setiap minggu pulang yang ke rumah tengok keluarga ataupun triwulanan ya atau setiap bulan ya ini jalannya seperti ini ya saudaraku ya request terbaru ya apa request terbaru memenuhi request ya saudaraku ya yang terbaru ini ya Jumat 1 ngapret ya kok ngapret Maret ya 1 Maret 2024 ya saudaraku ya seperti ini semoga bisa bermanfaat dan minimalnya Mas Pedang sudah selalu memenuhi ya request-request yang request lain yang belum ya yang permintaan siapa ya kemarin Mas Leksono Japa yang ke kemana Bandungan ya lewati ini ya dari arah Semarang ke Bandungan ya itu belum ya nanti ya kemarin malam ya pas malam kalau malam kan nggak kita itu jalannya mengelampu to ya nanti kapan kita coba ke sana terus ada yang request ke kendal ya ke jalan yang jalan jalan rayanya ya bukan jalan tol juga belum ya ya masih banyak ya yang ke arah Poro Dadi ya sementara belum ini ya tapi tetap ini udah ada not ya jadi sudah tak catet ya udah tak catet semua sehingga nggak lupa ya insyaallah juga yang ke Kaligawi ya Kaligawi sampai seputar perbatasan Jemaah itu ya itu suara aku terus juga yang kalau yang diarah Wonogiri itu yang ke Mbatu Retno ya belum ya ya nanti kalau sampai sana kita belokkan kemarin kesana namun ada perlu ya sampai ini juga akhirnya malam nggak bisa kalau malam bisa namun kan juga nggak bisa lihat ke ini ya pemandangan sekitar ya hanya lampu-lampu saja lampu yang kita apa dari yang kita lewati maupun dari mobil-mobil atau motor-motor yang lain kendaraan-kendaraan yang lain sudah aku jadi nggak bisa dinikmati ya tentunya sudah catat ya dan yang lain yang mungkin belum kebaca atau Mas Pedang lupa untuk pemencahan request nanti bisa komentar di komentar ini ya di video ini yang penting ini request tiap papa ya minimalnya mingguan atau berdua mingguan Mas Pedang ini memenuhi ini ya kita ini udah lama kemarin berapa minggu udah sebulan atau apa ya masih posisi kampanye itu ya saudaraku ya itu nah ini sudah selesai kita lihat sendiri sepanjang perjalanan dah nggak ada ya ya ada satu tadi ya di seputar Manggen tadi ya mungkin lupa karena kentip ya masangnya ceng nyopot terandu yondong ini ya kita saudaraku ya kita lanjut saja yang penting kondisi sekarang seperti ini apa juga apa kita coba saja melalui perjalanan ini sampai depan semuanya bahwa SMK Garuda Nusantara Wah namanya bagus ya itu maju sudah aku kalau melihat ini murid-muridnya udah banyak juga ini kelihatannya sekolahan itu mantap terakreditasi A ya SMK Garuda Nusantara wah luar biasa ya siapa yang ingin sekolah disitu monggo silahkan ya ini keadaan di Kuripan sudah aku ya itu ya pada tulisan Jalan Raya Kuripan nomor 162 KSP operasi simpen pinjem ya kita santai aja ya saudaraku kita lalui juga nggak mungkin karena depan juga penuh itu juga ada motor-motor kita juga harus hargai pengendara lain wah nonyong suoki woki biar nggak apa-apa mungkin mau ngejar dapet uang 1 miliar ya kalau kita ada penting ya pokoknya yang penting hati-hati ya saudaraku ya kita santai aja karena memang depan rame ya biar semua dalam keselamatan ya kita itu ada yang truk yang mau ke kanan ya kita beri kesempatan juga jadi apa ada swikis sudah aku wah tutup padang murah 8000 saya aku nasi ayam goreng komplit 8000 tadi luar biasa monggo silahkan coba ya sudah aku yang lewat sini ya sebelumnya Arisa ya ini ya ini Arisa sebelah kiri ya jadi ada padang murah 8000 masih ayam komplit ya kalau dari arah Semarang sebelum Arisa sebelah kiri jalan promosi ya Popo promosi KT Ewang Leo itu Popo lagi nggak kenal lu bagus saudaraku yang moga-moga laris ya kita mendoakan orang lain gitu ya gempa laris jualannya warung makan Anissa 100 meter lagi tetap promosi gak apa-apa saudaraku ya karena yang melalui jalan ini tentunya bisa untuk informasi juga ya saudaraku ini mungkin nah ini loh saudaraku kanan ini loh saudaraku ini enak ini panganan itu anu makanya itu bupatemi itu lontong sayur lodeh sederhana tapi murah kalau yang kanan ini sate sate Solo itu itu enak tapi tutup itu masih tutup ya mungkin mungkin prei mungkin atau mungkin plesir ya duluan-duluan nah ini pembetonannya saudaraku ya masih bagus ya masih bagus wah ngelop itu us us plat F belum tahu daerah sini mungkin ya kalau mas padang apa menyarankan tuh hati-hati kalau kondisi yang seperti ini nggak usah lop-lopan ya saudaraku loh banyak truk depan wush mobil lagi ya banyak saudaraku jadi eh kita lebih baik sabar ya engkau tekan konong itu peduai itu orang kaca ya orang akeh itu pengalaman kaca ya orang akeh ya kiri jalan yang warung apa pondok makan puri kencono ya yang pentahta katakan kemar bedang itu udah rame ya dulu waktu itu baru sekarang udah ada yang beli tuh itu Monggo kalau ingin nyoba masku mas pedang juga belum pernah nyoba ini ya mahasiswa negeri MTS negeri ya dua demak belah kiri Monggo yang akan sekolah sini kita menuju terus 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 ya nanti mas pedang itu nggak tak potong-potong kalau ini sepol aja mau ditonton berapa menit ya nggak masalah ya saudaraku yang penting mas pedang udah berikan syukur-syukur saudaraku menonton dengan penuh ya dengan kuldurasi mbak B melihat-lihat pemandangan ya wah terkeh wuss wuss wah ini tak tutup sudah aku yang gak ada suaranya mungkin kalau ini tak buka wuss wah ini buka sidik buka sidik ini saudara wuss buka sidik ya wuss wuss tapi kebule kebule saudaraku wah ini nyalet lagi wuss terus terus untuk paket paket gitu ya udah kita kerem sih ini ngambrul wuss wuss apa-apa wuss untuk disameliarnya kita ya kita tetap ya hati-hati saudaraku sini rame saudaraku ya karangawin ya kita masuk ke karangawin dan dalam keramaian seyogianya kita tetap hati-hati gak usah kesusuh-susuh ke depan nih apa enggak enggak perlu lah kita nanti aja ketika depan udah bener-bener los lah kita ini loh kanan tuh anuang nyeberang jalan motor itu ini saatnya juga mungkin ada sebagian yang pulang ya anak-anak kan pulang gasik ya mas motor loh ini seluruh nanggut gitu loh kasihan ya tapi orang ngewilem gitu loh bocah-bocah gitu loh kok boi pilek kok boi pilek loh loh nah terus ini saya aku kita lalui terus aja keramaian ya kita sabar dari aku oh ini motor nah ini masing 4 trail gitu ngewilem gitu tapi motor nomornya ini di nomornya plat nomornya hahaha iya ini pas kiwone ini wadih raguilem ibu jahe wes wes apotek berambang klinik Mardisaras 2 wah lengkap saudaraku karangawin kondisinya rame ya saudaraku ini kita hati-hati saja depan apalagi perempatan ke kiri itu ke arah demak ya menuju ke terus sana sebelah kiri kanan juga sama perempatan kita menuruti pak depan itu ya beliau beliau ini juga repot nih saudaraku soalnya abang hijau ini biar ngono segini diku muruk 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 dulu ada itu ada tapi muruk sebetar saja itu tapi malah perodol korek si ji di depan itu loh itu saudaraku beliau kiri ini pasal manggen yang sedang oh pasal manggen pasar karangawin sudah aku udah bangun ini rak tingkat nih ya gak tingkat ya pedang itu ngatakan itu gak tingkat ya ini iso itu rak tingkat lah betul rasa tingkat ya jadi benteng bawah semua aja lihat tau nah ini kita erat tingkat nih ya moga moga nanti laris ya setelah jadi pedangangnya laris semua ya tuh ya ini ayam balungan bakso sapi sebelah kiri ya billboard ya saudaraku apa umbul-umbul dan semuanya udah lepas semua ya yang kampaknya ya ini terlihat ya sekarang jadi ini real ya mas pedang berikan laporan ke saudaraku malah depan los aman saudaraku ambil aja kiri ya kita gitu lagi ya gitu loh saudaraku maksudnya jadi jangan tergesa-gesa ya rugilah gitu kalau kita ini kita beri kesempatan juga yang lainnya depan ini ngangkut tanah nih saudaraku kita ambil nih aman nih genderaan ada tapi bisa masih eloang banget banyak yang jalannya ya nah kita ini lucu suaraku ya enak gitu nampak gini tuh enak saudaraku makanya kita apa jalan ini kan miliknya orang banyak ya orang 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 jadi jalan tuh mirip 2 nya orang 2 nya semuanya semua juga perlu makanya saling memberi kesempatan tuh paling baik itu saudaraku wis aman lah insya Allah gitu ya 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 berlanjut wah poki wah ada proyek saudaraku hati-hati keluar masuk genderaan proyek gak ada apa itu pabrik mungkin ya saudaraku ya udah proyek ini nanti kalau apa sudah mulai ngambil tanah hati-hati ini waspada sini saya aku nepas musim hujan kadang lempung-lempung ini tuh anu pececer ini jalan tuh lunyu lunyu licin licin makanya tadi hati-hati itu ada proyek pembangunan biasanya kalau mulai ngeduk-ngeduk atau nguruk itu ada tanah-tanah yang kadang jatuh di aspal apa di beton itu itu nepas hutan jadi lunyu tetap waspada ya kita lalui dulu depan kita lihat dulu ini mungkin mau beli bensin nih bapaknya ini yang depan nih atau mau ini wah trailer wush wush wuh udah aku rasa buka wush-wushnya aja ya nah ini SPBU kanan jalan kita lihat kanan ya dulu ya satu loh sodara bukan ada truk sodara aku enggak ini wush ya kita ambil kanan saja wush wih 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 ngapain truk dia kan gak bisa kenceng tuh wah nyantai sama ngutut gitu bapaknya tadi drivernya truk tadi sodara aku sampai ngelaras ya sampai Endungo sama Endungo itu tadi ya Endungo lancar gitu ya bapaknya driver truk tanah tadi yang ngangkut tanah sodara aku ya kita sampai di Tegawanu sodara aku ya tadi masuk ini batasnya tadi cilik tadi ya sebelumnya tadi tapi kalau Tegawanu itu di depan tuh besar tuh nah ini kabupaten gerobokan loh sodara aku wah ini kita masuki wilayah gerobokan nih sudah nih oh kita lewat dua kabupaten ya perjalanan sebentar tapi lewat dua kabupaten kanan nah kanan itu ketanggung ketanggung harjo itu ada apa stasiun kereta tertua di Indonesia itu nanti apa ingin lihat juga sudah pernah sih lihat apa kesana tapi di channel Mas Pedang yang lain nah terus sodara aku kita lalui Tegawanu ya kondisinya seperti ini aman jaya jalannya aspalnya juga belum bolong ya kalau bisa awet ya jangan bolong-bolong ya sudah aku ya tapi kalaupun lama-lama bolong tuh juga harus maklum ya karena peng namanya digunakan ya kena hujan terus dilalui sama kendaraan-kendaraan berat juga jadi nek bolong tuh wajar tapi tentunya nantinya juga akan diadakan perbaikan ya untuk yang apa oleh yang berwarna yang jadi kita nggak usah apa sewot sewot hahaha semas pedang tuh ngomong apaan ini aja sudah aku ya itu ya penting apa menghibur sudah aku semua yuk terus wirrrr nah ini ada jendulan aspal nih sudah ada melendung nih ini naik banter ya halon-halon nih nah ini kan hurr gitu ya duduk gitu ya ini ada jendulan aspal tadi sampai titen tuh mas pedang sampai hafal nih jalan ini haaa ya base kecil depan primadona ya base apa kuih ya base itu loh mini ini juga lokalan penangkutan sini kita ambil saja cukup nih yes wush ya kita lalui terus ya sudah aku semoga semua sehat ya sudah aku ya yang berada dimanapun anda berada sukses selalu ya baik pekerjaannya baik yang sedang belajar baik yang sedang apapun selalu dalam keselamatan yuk ikuti channel wagu mas pedang ya ini menuju sampai ke depan kira-kira wah peronton wah tak kira mau kayu enggak kalau yang dari sana biasanya kosong kayunya biasanya arahnya dari semarang bawa kesana gitu biasanya seperti itu nah ini wah udah rumah biru biru rumah biru tadi kita lewat lagi sederhana apa masih buka halo ini sudah aku sebelah kiri ya ini warung makan sederhana peras mana nih sudah aku mampir ya sudah aku kesini enak itu sudah aku bener ini ya deketnya toko Jumar ya Pak Jumar itu ya toko Pak Jumar langsung lanjut saja ya ini hati-hati saya aku ini karena sekolahan ya ada anak-anak nyebrang nah ini nunggu ya depan nih ya ya anak-anak kita sedang udah pulang mulai pulang nih ya pulang hari Jumat harus segera pulang dan sholat Jumat terus wah litir banget sudah aku los depan kosong sudah aku agak kenceng sudah aku ya wirrrr buka sini wirrrr waduh 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 tutup nih tutup nih tutup sini waduh kebule sudah aku panas banget sudah aku udah gak usah ini kita wah ada orang ketenteng yang keteni ya hahaha ada orang ketenteng ngeri ya mesti bose tadi ya perintah anak buah itu wah yuk angkut angkut haaah cepet 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 jadi duit 1 miliar saudara aku hahaha kayak tadi yang nyale pe susu-susu aku wabek karena pe kokon minggir waduh ya depan pak bre ya yang selalu mas pedang ingatkan ya lewat sini hati-hati karena ini kenyamanan ke lali ini gede bucah-buccah ini karyawan-karyawan makanya kita yang harus hati-hati lho 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 wah terujus wey mbak ini waduh ini kan bahaya hati-hati karena kadang di dalam panganan di dalam panganan kalau makan kalau ngelaku cemilan waduh ini jalan gede kita yang harus sepada kita kadang gitu walaupun umurnya sudah tua-tua mungkin ya itu ya harus gede tapi ya kadang terus kacilik juga wah nyabrang sampai naik kita yang pakai jalan ini hati-hati ya depan itu terlihat yang menuju ke pabrik semen gerobokan sudah pernah ya mas pedang apa review ya bisa dilihat di video berapa bulan yang lalu itu ya kapan-kapan awis berapa lama hampir setahun kita review lagi barangkali dari api wombo banget atau malah menyempit ya terus pelan sudah aku karena ini ada pabrik meneh itu di depan itu ada pabrik lagi jadi disini memang banyak pabrik ya sudah aku ya tentunya juga bisa jadi apa lapangan pekerjaan juga untuk sekitarnya kaca film cutting stiker ada di kiri ya monggo surat aku komplit ya kita itu silahkan truk mandek sebelah kiri wah truknya baru bobo baru tidur terlanjut surat aku depan terlihat ya swiki sukowati sebelah kiri ya setelah ini ada aspal ada beton lagi depan lah ini ada swiki sukowati tulisannya gitu ya yang seneng kodok ya monggo perkodoan bisa beli mampir lanjut surat aku wah hombongnya surat aku setelah di apa ini pabrik juga kanan ya pabrik sepi surat aku mungkin apa dikurung dikurung karena pas belum istirahat ya jadi langsung pak kiri pintunya tutup bus doker jokapel injuru lanjut terus wah mantep sudah aku dengan pembertonan nih jadi bener-bener apa kita rasakan manfaatnya ya lalu jadi lancar ya kalau bangun ya kita memang macet itu ya sabar yang dibangun tapi setelah sudah jadi kan jos gandos ya jos gandos mingkorek kentos lopo surat aku ya kita lewat jembatan surat aku wah enak lewat jembatan besi jembatan besi semua wah jembatan besi wah guruk guruk waduh nikmat surat aku lewat jembatan wah kali ini wah kita gak bisa shooting kali ini ini yang mengholder surat aku nah kita lanjut terus memasuki wilayah gubuk ya surat aku warung makan belut wah ada belut surat aku warung makan suike penggok yang mampir tapi mas pedang belum pernah rasakan ya karena kurang seneng belut gak seneng belut ya nah ini ini kanan ada warung sederhana ini ya wah ini meriah ini warung bunasir tutup nah warung bunasir itu namanya itu tutup surat aku kalau mau jajan situ ya enak itu ngopi seperti ini ya murah meriah itu pernah itu jajan situ desa gubuk desa gubuk desa laya anak wah iya desa laya anak gubuk nih ya iya kiri jembatan timbang desa gayaku desa ini jembatan timbang nya sekakru udah ngapru gak usum sekarang udah itu jembatannya sekuat-kuat kabih ditumpang pirang-pirang tun iya rasanya jembatan timbang kanan SPBU yang mau mampir disitu juga ada ini ya SPBU nya ya ada apa untuk kita beli apa ya mau beli makanan ada ya ini terminal terminalnya ketutupan ini rumah yang ini ya itu terminal ya sebelah kanan terminal bubuk ini wah itu ya itu ramai disitu terminalnya itu apa kalau menjelang sore mobil-mobil dari mobil-mobil bis-bis dari Porodadi Melora, Garuda Mas dan semuanya dan mobil-mobil apa bis-bis lain yang anu sering masuk ke situ dia masuk kota Gubuk ya Gubuk ini ya kondisi sekarang saat ini juara kota wah usaha saja kok usaha saja grup ya bisnya ya bis lokalan Peroda di Semarang wah kontor kayak nekat kayak apancak kayak sujian-sian mah gitu loh saudara aku mesaknya singkono itu loh itu ngomongannya ibaratnya awak mudi ngonoknya woya gerem itu aja kita hati-hati idalanya ngonoknya wongakas bulan bali itu Mas Wadang hanya mengingatkan itu wah jenio-nya mulus sudah aku tadi ya mulus jenio tahun lami mulus anteng loh ya jalannya itu anteng berarti kan masih bagus ya ini gubuk saya aku wah gubuk kanan itu ada kolam renang saya aku dan ini ada RSUD yang gubuk wah dulunya ketir sekarang dibangun bagus saya aku jadi gubuk perkembangannya luar biasa saya aku monggo kalau dulu tahunan gak pernah kesini mesti jenengan pangling pangling dengan gubuk ini bakso rusuk wah komplit makanannya ya gitu sudah aku ya sudah cukup lumayan 30 menitan kita akhiri dulu terima kasih perhatiannya semoga sehat selalu semuanya terima kasih yang subscribe terima kasih yang nonton semoga anda jaya terus ya sudah aku sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh waduh ini sampai panuah ini bunderan bunderan balik rono itu nanti yang membalik lagi aja ya saudara aku ya aduh selamat menikmati selamat menikmati